Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel naufaharif apa kabar para misal di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu akun bahagia bersama keluarga lancar jikinya dan lancar usahanya amin nyarobal alamin baik kali ini saya akan membagikan video mengenai pengalaman saya selama ini hampir dua minggu saya berita batuk ternyata batuk ini merupakan akibat dari perubahan cuaca yang mana saat ini juga kita sedang masukin dampak dari perubahan cuaca ini ternyata sangat berdampak sekali terhadap kondisi kesehatan tubuh kita salah satunya adalah biasanya menyerang kondisi fisik yaitu terkena serangan flu batuk maupun pilek inilah yang saya rasakan jadi batuk saya ini tergolong batuk kering yang mana rasanya sangat mengelitik sehingga saya baru hari ini bisa berani untuk berbagi vlog yang mana ini saya menyatakan saya sudah mulai membaik dari sini saya sudah bisa merasakan bisa berkomunikasi langsung bisa membuat video seperti ini dalam artian kondisi kesehatan saya kesehatan saya sudah semakin membaik jadi bagi para pencetastrup saya harapkan selalu menjaga stamina olahraga pun jangan terlalu diforsir pada saat bulan Ramadan ini dikarenakan jadangan untuk tenaga kita masih kita butuhkan untuk waktu yang sampai jatuh bagda mahrib nanti jadi sini saya harapkan bagi sahabat semuanya tetap bergerak tapi jangan terlalu berlebihan maupun terforsir dikarenakan kondisi saat ini kota saya sangat panas sekali luar biasa panasnya sehingga sangat-sangat sekali menguras energi juga bisa menyebabkan dehidrasi dehidrasi ini bisa menyebabkan tubuh semakin lemah dan lemah ini sangat berbahaya bagi kondisi kesehatan yang kita alami yaitu kondisi serangan struk seperti ini pas kastruk kita harus menjaga kondisi kekendalanan darah dan juga kondisi yang lainnya jangan sampai kita terlalu terforsir dan terlalu capek akhirnya malah nge-draw jadi sini intinya harus selalu dikit positif wumpung bulan Ramadan perbanyak ibadah ibadah pun bisa dilakukan di rumah saja tidak perlu kita ke tempat ibadah yang banyak-banyak orang yang mana di saat ini saat ini sudah terjadi adanya gelombang kedua serangan COVID-19 yang saat ini melanda negara India kita wajib pas pada dikarenakan kemarin juga ada informasi beberapa warga negara India mencarter beberapa pesawat menuju ke negara kita untungnya dari Pak Doni Monato sangat cekatan sekali beliau langsung menanggap dan melakukan karantina bagi warga negara asing yang berhasil dari negara India ini wajib kita waspadai jadi pesan pemerintah untuk selalu menjaga jarak selalu bermasker dan juga menghindari kerumunan wajib kita patuhi untuk menjaga kondisi kesehatan kita bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk seluruh warga masyarakat negara rakyat Indonesia jadi disini saya pun sempat beberapa kali melakukan minum beberapa ramuan herbal yang bisa meningkatkan imunitas salah satunya yaitu kunyit dan juga temulawak dan ternyata lumayan baik untuk tubuh dan juga jahe ini beberapa kali saya konsumsi bahkan dalam satu hari saya bisa konsumsi sebanyak dua kali yaitu pagi dan juga sore hari inilah jadi bisa diatur waktunya pada saat saat kita sahur dan juga menjelang buka puasa kita bisa siapkan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi kebelahan tubuh kita jadi intinya disini walaupun kita seorang mitra stroke jangan hanya terfokus pada sakit stroke saja tetapi kita juga wajib mengupdate informasi bahwa kondisi keadaan situasi yang saat ini terjadi yaitu adanya gelombang kedua covid-19 wajib kita waspadai bagi para sahabatku semuanya harus selalu menjaga jarak dan jangan berolahraga yang memberikan kerumunan-kerumunan jadi hindari itu karena disini kita salah satu comorbid karena kita memiliki suatu penyakit bawaan yang sampai saat ini bisa berdampak pada stroke kita ini seperti kondisi kelemahan tubuh kita ini yang saat ini kita berjuangkan untuk bisa boleh kembali jadi saya harapkan bagi masyarakat maupun kawan-kawan semuanya tetap lewas pada menjaga jarak tetap konsumsi air putih walaupun di bulan Ramadan tetap konsumsi di saat sahur sebelum makan sahur kita minum air putih satu gelas setelah makan sahur kita minum air putih satu gelas habis itu sebelum buka puasa kita satu gelas air lalu kita sholat setelah itu kita baru santap makan berbuka lalu kita minum air putih lagi ini sudah empat gelas habis itu sebelum kita melakukan sholat isha atau mentarawe kita minum satu gelas lagi sudah lima gelas setelah itu kita setelah selesai sholat tarawe kita minum satu gelas enam gelas setelah itu kita sebelum sebelum tidur kita minum lagi satu gelas upayakan lagi cukupi kebutuhan air putih kita selama dalam satu hari delapan gelas monggo silakan bisa diatur waktunya yang terbaik supaya kondisi tubuh kita tetap semakin terjaga dan tetap sehat dan juga disini tetap selalu menjaga dalam hal komunikasi karena disini kita juga ada grup WA bagi para petastruk harus selalu menjaga karena beberapa kali ada beberapa sahabat juga yang memberikan video-video yang sangat-sangat yang layak contohnya seperti video korban kecelakaan maupun video-video yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan penyembuhan proses kita menuju kesembuhan untuk menggapai kepulihan dari kelemahan tubuh akibat serangan stroke jadi bagi sahabat semuanya saya harapkan tetap berpikir logis jangan terlalu terbawa dengan situasi informasi ini saya berikan sebagai upaya edukatif dan juga preventif yang mana apabila kita sudah tahu informasinya kita bisa menjaga kondisi yang mana saat ini sedang terjadi di negara tangga kita di negara India dan juga saat ini Amerika pun juga masih mengalami belum ada penurunan dan negara Jepang saat ini juga lockdown yang saya tahu mulai akhir tahun itu beberapa negara Eropa contohnya Belanda itu sudah mengalami lockdown sampai sekarang masih belum dibuka inilah berdampak sekali terhadap situasi perekonomian dan juga kondisi bisnis yang berhubungan dengan negara-negara tersebut salah satunya yaitu negara Belanda dan juga Jerman yang mungkin beberapa kalangan disismen yang saat dulu sebelum terjadi covid mengadakan hubungan kerjasama yaitu ekspor impor saat ini sudah mulai berkurang dan bahkan ada yang dihentikan inilah beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa segala sesuatu itu bisa kita upayakan untuk perbaikan asalkan kita menyadarinya tapi jangan terlalu ditakuti kondisi adanya karena gelombang kedua covid bukan sesuatu yang harus kita takuti tapi kita waspadai karena kalau kita takut maka imun kita akan semakin menurun karena hati kita gelisah dan pikiran melayang-layang malah mengganggu kondisi istirahat kita maka dari itu saya harapkan disini tetap waspada bagi sahabat semuanya bahwa gelombang kedua covid ini wajib kita waspadai dan kita hindari dengan cara seperti apa dengan cara tetap menjaga cara kita berhubungan dengan banyak orang menghindari kerumunan yang pertama itu saja menghindari kerumunan dan selalu bermasker insyaallah dengan cara kita berusaha kalaupun memang kita sudah nasib karena banyak juga beberapa tenaga kesehatan maupun dokter yang hidupnya selalu pakai APD dan selalu bermasker ini luar biasa mereka beberapa kali ada yang menjadi korban dan meninggal dunia menjadi korban covid-19 inilah yang banyak yang terjadi negara kita bahkan ada dokter yang sudah melakukan vaksinasi dua kali sudah dinyatakan selesai proses vaksin covidnya ternyata masih terkena dan saat ini masih masuk di perawatan ruang ICU inilah yang wajib-wajib kita waspadai bahwa ternyata setelah kita lakukan vaksin pun ternyata tidak serta-merta kita langsung kebal banyak terjadi kasus-kasus setelah vaksin pun masih terkena serangan virus covid-19 ini bagi sahabat semuanya saya harapkan kalian sadar diri bahwa virus ini masih ada di sekitar kita virus ini masih berkeliaran di lingkungan kita caranya dengan cara kita menjaga diri perbanyak di rumah kalau tidak terlalu penting bisa keluar asalkan untuk urusan pekerjaan ataupun urusan hal yang sangat-sangat urgent sekali hindari sekali sesuatu yang berhubungan dengan banyak orang atau kerumunan dan hal itu usahakan semaksimal mungkin kita gunakan masker jadi memang suatu dilema saat ini banyak sekali situasi yang mana banyak sekali terjadi pengurangan ataupun PHK dari beberapa perusahaan yang akhirnya menuntut banyak orang untuk sekarang ini melakukan usaha dagang usaha dagang ini yang akhirnya banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yaitu berdagang KG5 yang mana hal ini mengundang banyak rumunan masa apabila sudah mendekati waktu-waktu waktu-waktu berbuka puasa menjelang buka puasa biasanya peringkat KG5 ini rame dengan para pengunjung jadi saya harapkan tetap usahakan kalau misal ada suatu datanglah ke tempat yang menyediakan tempat cuci tangan dan juga sabun dan juga menyediakan masker Anda berhak memilih tempat yang terbaik untuk Anda dan menjaga kesehatan Anda karena disini fasilitas itu apabila disediakan artinya pemilik dari usaha itu memiliki kesadaran untuk tetap waspada dengan adanya Covid-19 saya harapkan informasi ini bisa memberikan informasi yang edukatif bahwa gelombang Covid-19 yang kedua saat ini luar biasa saat ini tercatat di India per hari tercatat 200 ribu pasien positif Covid-19 200 ribu setiap hari ini luar biasa bahkan banyak sekali kondisi kasus sampai meninggal di tengah jalan ataupun banyak sekali beredar di video-video yang saya dapatkan berapa kali kasus-kasus itu sangat menggemparkan dunia bahwa Covid-19 masih ada dan kita wajib mempaskan waspadanya baiklah tetap semangat tetap luar raga berpikir positif jangan terlalu takut ke api kita waspadai usahakan masker kalau kita sedang kertas di luar rumah tetap waspada tetap semangat strok pasti bisa pulih amin ya robbal alamin selamat menikmati